Gerombolan remaja diamankan polisi di wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jumlah yang diamankan adalah tujuh remaja, menurut Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, mereka diduga hendak melakukan perang sarung sekitar pukul 23.30, Jumat, 24 Maret 2023. Alih-alih perang menggunakan sarung, justru gerombolan remaja itu menggunakan senjata tajam. Kegiatan patroli biru telah berhasil mengamankan beberapa orang anak di bawah umur yang diduga akan melaksanakan perang sarung. Di dua lokasi yang berbeda, ujar Maruli saat dikonfirmasi, Sabtu, 25 Maret 2023, dua TKP tempat diamankannya tujuh orang remaja itu yakni di sekitaran Blok Ruko di Jalan Sekarwangi, Cibadak. Di sini petugas berhasil mengamankan lima orang. Serta di pertigaan pangkalan ojek Cireundeu, Karang Tengah, Cibadak, diamankan dua orang, polisi pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu tas berisi dua buah celurit, dua sarung yang diduga akan dipakai perang sarung, satu buah stik golf, satu pipa besi kecil berukuran sekitar satu meter, sebilah pedang samurai, serta satu buah sarung yang sudah dimodif menyerupai pecut. Semua barang bukti yang diamankan ditemukan di sekitar TKP pada saat anggota melaksanakan penyisiran, kata Maruli, Maruli menjelaskan berdasarkan pengakuan lima remaja yang diamankan di sekitaran Ruko, mereka sebelumnya telah melakukan perang sarung antar anak di Kampung Sekarwangi Blok Ruko dengan anak-anak di Kampung Sekarwangi. Bengkong Arit, tujuh orang yang berhasil diamankan dari dua lokasi tersebut, dilakukan pembinaan oleh anggota dan kemudian mengundang semua orang tua masing-masing untuk selanjutnya diserahkan dan dikembalikan lagi kepada masing-masing orang tua, jelas Maruli.